Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Seram Bagian Barat berinisial MDL, akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 8 Agustus. Sekretaris KPU SBB sejak tahun 2014 itu ternyata merupakan terdakwa dalam dua kasus yang berbeda. Dua perkara tersebut diantaranya adalah kasus penyimpangan keuangan, pemilihan legislatif, dan juga pemilihan presiden pada tahun 2014 KPUD SBB. Dan kasus korupsi, pengelolaan keuangan dana hibah atau APBD pada KPUD SBB tahun anggaran 2016-2017. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara sudah ada Tandita Patiasina, wartawan Tribun Ambon, yang tersambung bersama dengan kami dan siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Tandita, silakan dengan laporannya. Baik Tribunus dan Rekanila, pada hari Senin adalah 8 Agustus 2002 kemarin. Kemarin Kejaksaan Tinggi Maluku telah menahan salah satu tersangka korupsi di KPUD serang bagian barat, yakni perinisial MDL atau Muhammad Jawa Lesi. Dia ditahan bersama dengan dua tersangka lainnya, yang merupakan tersangka di kasus yang sama, yakni kasus korupsi pemilihan legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 di Kabupaten SBB. dan juga pada kasus korupsi dana hibat di KPUD serang bagian barat. Dan memang ketiga tersangka ini telah ditahan selama 20 hari di Rutan Selas 2A Ambon, dan akan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Dan memang untuk tersangka MDL ini menjadi tersangka di dua kasus yang sama. Dan untuk kerugian negaranya itu sekitar 13 miliar rupiah. Untuk kerugian negara, kasus pemilu presiden, korupsi pemilu presiden dan pemilihan legislatif di KPUD serang bagian barat tahun 2014 ini, sekitar 9,6 miliar rupiah. Sementara untuk kasus korupsi penyalahgunaan anggaran dana hibat di KPUD SBB ini sekitar 3,4 miliar rupiah. Dan untuk modusnya sendiri, Kejaksana Tinggi, asistus Kejaksana Tinggi Maluku, mengatakan bahwa mereka memanipulasi anggaran, juga melakukan tidak mempertanggungjawabkan anggaran dengan baik. Dan ada beberapa yang dimarkap anggarannya, dan karena berdasarkan hasil penyelidikan dari beberapa pihak ketiga terkait, itu mereka mengatakan bahwa anggaran sebenarnya tidak seperti demikian. Mereka tidak membelanjakan, seperti yang telah keteran dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh ketiga tersangka ini. Dan ketiganya ini disangkakan pasal primar dan suksider, yakni pasal 2, dan pasal 3, Junto pasal 18, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pindah akib dana korupsi. Demikian Anila dan Tribun Asya. Baik, terima kasih Tandita Patiasi dan Wartawan Tribun Amun atas loporan Anda. Wartawan kami saudara telah mengimpun wawancara dengan asisten pidara khusus atau Adpitsus Kejati Maluku, Triono, Rahyudi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pak tadi ada penahanan tersangka ya Pak ya? Iya, betul. Dalam kesusahaan ya Pak ya? Nah, hari ini memang kita telah melakukan upaya paksa terhadap tiga tersangka ya dalam perkara KPU ya, jilid 1 dan jilid 2. Pertama adalah dugaan tindak-dugaan komisi dalam penyimpangan pengelolaan keuangan pada KPU Keputusan Seram Bapakian Berat tahun anggaran 2014. Dan untuk perkara satunya, yaitu untuk KPU jilid 2 adalah dugaan tindak bidana komisi penyimpangan pengelolaan keuangan dan naibah dari APBD pada komisi kompetensi Seram Bapakian Berat tahun anggaran 2016 dan 2017. Masih-masih tersangka, 2 kasus ini atau 1 kasus berapa tersangka? Jadi 3, dari 2 perkara ini ada 3 tersangka, yaitu saudara MG, saudara B. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!